Tim gabungan memeriksa kendaraan pasca kecelakaan tunggal pemirsa di jalan bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tunggal di daerah Cicalengka. Kepolisi yang juga masih terus mencari keberadaan supir bus. Tim gabungan dari Polres Bandung dan di Sub Kabupaten Bandung menggelar olah tempat kejadian perkara di jalan raya bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung, Rabu Siang. Olah TKP dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Bandung setelah bus umum tujuan Wonogiri Bandung yang bernomor polisi D7591AF terlibat kecelakaan tunggal di jalan raya bypass Cicalengka. Proses olah tempat kejadian perkara kecelakaan tunggal bus tersebut meliputi pengukuran jarak kendaraan dari titik awal hingga lokasi kecelakaan. Selain pengukuran jarak, di Sub Kabupaten Bandung juga memeriksa kondisi kelayakan jalan kendaraan. Menurut Kepala Direkturat Lalu Lintas Pol Dajabar, Kombes Pol Mohamad Aris, pengujian kendaraan serta olah tempat kejadian perkara kecelakaan dilakukan untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Kita sedang olah TKP, kemudian selain olah TKP kita juga sedang memeriksa dari kendaraan itu sendiri. Mekanisme maupun sistem yang ada di kendaraan itu ada masalah bagi dan dari rekan-rekan dari Dinas Perhubungan sedang melakukan pemeriksaan tersebut supaya diketahui penyebab utamanya itu apa, penyebab kecelakaan ini yang sebenarnya. Apakah itu meneror, apakah faktor kendaraan atau faktor yang lain. Jadi kita periksa dulu. Nanti setelah selesai dilakukan pemeriksaan, baru kita evakuasi kendaraan tersebut. Kenapa tidak kita evakuasi dulu, supaya keakurasian pemeriksaannya lebih baik. Hingga kini bangkai bus keramat jati yang terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Raya Bypass Cicalengka masih berada di lokasi. Kepolisian masih mencari keberadaan aset supir bus yang terlibat kecelakaan tunggal tersebut.